selamat menikmati selamat malam, dengar suara saya halo Amalia dengar pak selamat malam kita lanjut ke chapter 14 kemarin chapter 13 ada tugas kan kelompok siapa dulu yang mau presentasi kelompok Amalia oke siapa ayo siapa dulu siapa dulu candy siapa dulu mau presentasi oke adwin silahkan win adwin dulu oh win jelasin ya selamat malam pak jadi ini saya akan menunjukkan tugas yang minggu lalu jadi disini saya sudah membuat tabel baru namanya item isinya ada ID dan price jadi disini saya menambahkan data menggunakan looping ini sudah saya jalankan dan hasilnya begini 1 sampai 10 ini karena saya jalankan 2 kali jadi dia ulangin lagi 100 sampai 1000 lagi oke selanjutnya looping dalam database ini yang seperti sudah diajarkan minggu lalu dia akan declare count 3 kita set count 3 nya menjadi 0 buat demagenya menjadi 3 while count 3 lebih kecil dari 10 kita select from item kita set count 3 nya jadi plus 3 jadi yang disini hanya menampilkan 3 3 dan 3 selanjutnya ini untuk menampilkan list item dari database ini saya jalankan dulu ini sudah jadi dari dari nama item ini saya membuat jadi item name is dari nama dalam itemnya ini dia di input ke sini jadi item name is item 1 item 2 3 sampai 10 ini tadi ketik beberapa kali jadi ke looping ya looping jadi hanya ini saja pak oke bagus ya berarti sudah paham ya oke jangan lupa dikirim ke email sama anggotanya siapa aja ya kita tolong ketikan ke ini ya ke meeting chat oke pak oke terima kasih oke setelah Edwin Amalia ya silahkan email selamat malam pak ya malam sudah terlihat pak ya oke coba oke disini selamat malam malam hari ini saya akan presentasikan untuk tugas minggu ke 13 yaitu membuat dua jenis dari looping menggunakan database untuk yang pertama ini saya membuat looping yang akan menampilkan nama makanan dan juga harga diskon sesuai dengan harga yang tertera pertama ini buat click declare-nya dulu size integer declare dan juga setelah itu ini kami menggunakan kursor kami membuat kursornya declare diskon kursor setelah itu for select product name price from dari table product setelah itu open kursor press next from diskon kursor tadi into ke declare name dan price setelah itu kita masuk ke loop disini kami menggunakan while set status jika price dia price-nya lebih dari 10.000 maka select name as nama product price akan dikurang price ke 15.000 maksudnya price yang lebih dari 10.000 akan didiskonkan 15% ini as sebagai harga diskon jika false maka if price jika price-nya lebih dari 5.000 maka price-nya akan didiskonkan 10% tapi jika false lagi maka price-nya akan didiskonkan 5% kita jalankan ini akan terlihat nama produk dan harga diskonnya bisa dilihat disini price-nya 5.000 karena dia 5.000 maka dia akan diskon 5% ya 5% diskon 5% selanjutnya untuk selanjutnya jenis looping yang kedua disini kami seperti tadi juga deklar membuat deklar name habis itu kita menggunakan kategori deklar untuk yang kedua ini kami untuk menampilkan nama produk sama jenis nama kategorinya kita buat kursor juga sama setelah di kursor first select dari product product name dari tabul product kategori name dari kategori from product join kategori on product kategori id sama dengan kategori kategori id so open kursor itu loop while begin select none as nama makanan kategori as kategori business from kategori kursor into name kategori jika kita jalankan maka hasilnya akan nama makanan dan kategorinya makanannya kategori next fun time kategorinya dream oke bagus ya mel jangan lupa dikirim ya screenshot hasilnya sama source code ke emil ya oke terima kasih terus yang sudah presentasi itu anggota kelompoknya tolong di meeting chat ya ditulis siapa saja biar saya tahu istilahnya untuk story saya ya oh ini yang sudah ini yang belum gitu selanjutnya Kisu ayo siapa Kisu ya malam pak apakah screennya sudah nampak ya oke coba jelasin Kisu yang dibuat oke jadi ini dari database project kami yaitu loss and found jadi kami lakukan looping untuk menampilkan data-data post yang ada dalam databasenya nah jadi pertama kami declare counternya dan max idnya ini akan counter ini berfungsi untuk mengambil data id yang paling kecil dari table post ini nah kalau yang max id ini untuk mengambil data nilai id paling besar dari table post nah kemudian ini number ini hanya untuk mengeluarkan angka-angka ini kemudian post name penama postnya yang ini lalu kemudian kategori ini kategorinya kemudian ini username ini user kemudian location ini location dan post date-nya ini kalau status yang found atau loss-nya oke jadi kami pertama set number-nya untuk satu supaya nanti pas saya tapi kan dia akan muncul satu untuk pertama kali kemudian kami melakukan looping while counter lebih kecil dari max id maka akan melakukan looping seleksi dimana post name-nya akan sama dengan post name-nya sesuai yang di table nah kemudian untuk status karena kami di database statusnya hanya berupa integer satu atau dua jadi kami melakukan switch case jadi kalau misalnya statusnya satu itu loss kalau sisanya dua berarti found baru selanjutnya nanti akan print sesuai yang ini oke berarti hasilnya yang bawah ya kisu iya di bawah ini oke oke bagus yang satu lagi kisu satu lagi akan dijelaskan oleh Steven saling sorry pak sudah kelihatan pak oke sudah oke silahkan Steven coba jelasin kurang lebih kalau yang satu lagi sama pak cuman yang ini kita ngeluarinnya ID log yang kemarin itu pak jadi log ID adminnya kapan terakhir dia login kapan dia log out pak jadi yang pertama di declare itu counternya untuk menghitung untuk mengulang loopingnya dari ID yang paling kecil yang kita select dari table log dan ID yang paling besarnya jadi kemudian diambil number untuk perhitungan nomornya saja untuk pengurutan kemudian name login date dan update ini data yang akan di return jadi disini kami pakai while jadi selama counternya atau ID paling kecilnya lebih kecil dari sama dengan max ID atau ID yang paling max nah itu akan di loop jadi setiap kali loopnya berhasil number dan counternya ditambah satu jadi untuk perulangan ini kita tambah terus sampai mencapai ID yang paling tinggi atau ID yang paling max dari table log admin disini kami menggunakan inner join untuk ke table log dan table admin untuk mengambil nama admin untuk hasilnya seperti ini pak coba oke oke sisi logiknya ya oke 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 bagus ya oke sudah paham oke jangan lupa anggota kelompoknya ya fin thanks steven oke next selanjutnya siapa kedinan jose ya ayo kelompok jose silahkan ayo silahkan kelompok jose iya kelompok jose kan oke silahkan perwakilan dari kelompok jose manuel ya atau siapa yang mau wakili boleh habis kelompok jose siapa habis ini sudah semua oke lagi 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 sudah nampak layar saya pak ya oke oke jadi disini pertama dia mau dikler account sebagai int dan limit sebagai int baru itu dia nge-set count nya itu 0 sama limit nya itu 23 baru itu dia bakalan mulai 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 menghitung ketika account masih kurang dari 10 kemudian dia mulai select dari produk kemudian di order diurut diurut dari ian kemudian dia akan offset dari account row kemudian dia akan fetch limit nya limit row nya itu cuman di diset tidak lebih dari tiga kemudian jadi dia order by ian nya misalnya 101 ada 3 102 103 tiga gitu buru itu ada 110 301 jadi dia sesuai dari ian nya gitu gitu sih pak oke ada lagi oke baru itu aja pak itu aja ya ini kelompok sama ini ya Joseph beda iya pak iya oke 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 terima kasih Calvin ada lagi sudah semua oke Henley ya silahkan kelompok Henley ya halo pak sudah nampak pak oke oke apa Henley jelasin ya iya pak jadi ini kami bikin mirip-mirip sama kelompok sebelumnya kami menggunakan declare point untuk cursor 4 dan kita ada select product id kategori id nya dari database kami product kemudian kita open point set next from point kemudian while fast statusnya sama dengan 0 maka dia akan begin untuk set next from point dan dia akan print inside while loop on product dan dia akan end dan print dan while loop on product dan dia close dia locate dan go kemudian nanti habis execute hasilnya seperti ini oke oke dan message nya nanti score seperti ini nanti dia seperti looping gitu oke dan yang kedua kami hanya membuat loop simple saja sih ini seperti yang bapak ajarin sebelumnya declare angka integer 0 while angkanya lebih kecil 0 maka dia akan print tugas dan set angkanya angka plus 1 dan end dan print nya selesai nanti habisnya keluarnya seperti itu tugas-tugas tugas selesai ya hanya itu aja sih pak oke selesai pak Henley next habis kelompok Henley jangan lupa anggota kelompoknya ya oke oke ada lagi sebelum saya absen dan kita mulai untuk materi selanjutnya oke ya terima kasih berarti anda sudah ngerjakan dan rata-rata sudah paham semua ya bagaimana penggunaan untuk pemograman bahasa jata di next call server oke sebelum masuk ke materi selanjutnya saya absen dulu ya oke minta tolong kalau seandainya namanya hadir belum kepanggil ya itu minta tolong dibantu nanti takutnya kalau kosong ini sudah saya laporin itu nanti takutnya di BAK itu diisi alpha ya gitu oke Ridho Renando hadir hadir pak Arief Budiman Arief Edwin hadir John hadir Julian Tio hadir pak Roma 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 hadir pak hadir pak ya Henki hadir pak oke Risi Marlon Risi hadir pak Albert hadir pak Harley hadir ya Tofen hadir Harley hadir pak ya sudah Tofen hadir hadir pak Tri Susanti hadir pak oke William Ali William William Ali Raka Raka Prasetya Raka hadir pak oke Amalia Putri Yulandi hadir pak hadir pak oke Novianto hadir pak oke Hindrawan hadir pak oke oke Jose Manuel hadir dan Ditya hadir pak Vincent hadir pak Steven hadir pak Jevin hadir pak Julian hadir pak ya hadir ya Calvin hadir pak Vera 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 hadir hadir pak ya Tommy hadir pak oke Ferdinand hadir pak Joyce Joyce hadir pak oke Jidatul Akbar Jidatul hadir Lee hadir ya Juven Gautama Juven William Ali hadir oke Juven Gautama Steven Steven hadir pak Harry Johan Nielson Nielson hadir pak hadir pak oke Kevin Antonio hadir pak oke Mikael Mikael Anjulo hadir pak oke Brown Jeffrey hadir ya Ido Ido Iduli Pak Juven hadir pak maaf Juven hadir oke Andrianto Hadir Andrianto Selah hadir sel hadir pak oke Novita hadir pak Steven Salim hadir Kisu hadir Audrey maaf hadir pak hadir siapa Ido Ido maaf Pak Andri hadir pak Andrianto iya Andrianto hadir ya oke Kendi Junianto Ken hadir pak oke ya Harry Johan hadir Steven Steven pak siapa Steven ya ya oke Steven ntar oke terima kasih Harry Johan Harry Johan oke berarti hadir semua ya terima kasih ini sudah chapter 14 dua kali lagi habis jadi minggu depan adalah pertemuan terakhir ya chapter 15 chapter 16 kan anda ngumpulin tugas oke minggu depan mungkin materinya enggak saya jelasin saya share aja minggu depan saya cek satu-satu aplikasi anda saya jalanin terus apa anda jalanin nanti saya suruh input ini input ini sisanya testing bug and error ya jadi usahakan minggu depan itu aplikasi anda 80 atau 90% sudah siap karena dua minggu lagi kan anda kumpul untuk projek akhir atau wasnya oke ya jadi minggu depan saya enggak akan kasih anda tugas tugasnya cuma satu anda perbega aplikasi sebagus mungkin contohnya pas kosong ya coba input jadi kalau kosong kan harusnya kan input data kan enggak boleh ya ada notifikasi atau apa nanti saya cek seperti itu ya terus bagaimana ngeceknya itu tergantung dari saya ya oke jadi saya grup anda klik anda ikutin klik oke terus di chapter 14 ini kita bahas tentang function ya function ini salah satu yang biasa dipakai istilahnya untuk pemrograman basis data lanjutan atau di SQL server itu disebut dengan DSCL atau transaksi sutur query language ya di database oke di chapter 14 materinya masih seputar yang kemarin istilahnya ini kan lanjutan sesuai dengan silabus di LMS ya itu kita bahas tentang server server skalar function gitu jadi bagaimana kita untuk penerapan ataupun penggunaan functionnya di SCL terus ini ya apa itu function jadi function itu function itu adalah salah satu bagaimana kita untuk penggunaan atau pemanggilan parameternya jadi di parameter itu contohnya code-nya ya biasanya kan kita menggunakan code-nya kan harus di aplikasi karena seiring perkembangan waktu dan teknologi database semakin maju jadi cukup kita menggunakan function-nya itu di database saja tidak perlu kita buat aplikasinya di function itu ada tentang UDF ya istilahnya bagaimana kita untuk handling transaksi jadi di TSL atau transaksi struktur kuali langut itu biasanya kita untuk penggunanya itu UDF ya terus di sini biasanya UDF itu penggunaan itu kita pausa atau filter data atau penggunaan select untuk bagaimana handlingnya query yang sudah kita buat soalnya seperti ini di UDF itu ada dua yang biasa atau umumnya yang kita pakai pertama itu ada scalar function ada table value function letaknya di mana letaknya di programmability kalau seadanya Anda kan sudah buat Anda mau ngecek itu letaknya di probability kan kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah belajar bagaimana penggunaan storage procedure dan lainnya ya jadi kalau di cek 14 ini Anda sebelahnya storage procedure itu ada disebut dengan namanya function function itu ada dua yang biasa dipakai itu ada scalar function sama table value function ini yang biasanya sih umum ya karena ada aggregate function ada system function jadi penggunanya itu tergantung dari apa yang akan kita buat atau apa sih yang akan kita implementasikan untuk penggunaan function ini contoh sederhananya oke ini bagaimana penerapan yang nomor satu untuk scalar function contoh secara umum sih seperti ini ya untuk standar penggunaan function di SEL server pertama sekali itu ada grid function artinya grid function ini kan nanti kita simpan function nya kita menggunakan scalar function terus jangan lupa anda beri nama contohnya blah 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 atau get only dead dan lainnya selanjutnya anda panggil return return tipe nya itu apa bisa dead and time bisa text bisa integer sesuai dengan kebutuhan yang anda gunakan setelah itu anda lanjutkan menggunakan as bejin oke nanti di bejin ini ada apa sih statement nya saya cuma mau menampilkan pak select rintang from product saja oke boleh contohnya nanti masuk ke dalam kelompok statement di statement nanti ada banyak isinya terus selalu diakhiri dengan n ya setelah kita selesai dalam penggunaannya oke ini contoh sederhananya biasanya kan kalau kita menampilkan date and time itu kan ada bulan ada sorry ada tahun ada bulan ada tanggal ada jam ada menit ada detik ataupun milispennya oke di date and time ini saya cuma mau menampilkan date nya saja oke tapi kita menggunakan date and time bagaimana caranya caranya seperti ini ya create function get only date ini kan untuk penamanya penamanya itu terserah sesuai dengan anda untuk namanya ya terus betulnya ini saya hanya menggunakan date and time tidak ada yang data yang lain jadi saya pakai date and time habis itu as begin ya di begin ini saya masukkan return kurung buka select convert date time convert date get date jadi disini kita convert hanya date nya saja yang mau kita tampilkan setelah itu nanti dia akan kesimpulan disini ya jadi contohnya saya buat get only date ini contoh sederhananya maka akan keluar seperti ini kita panggil ya select get only date maka akan keluar cuma date nya aja yang kita gunakan ini bagaimana contoh sederhana penggunaannya kalau mau anda testing boleh ini contoh kita implement n oke setelah ini ya oh ini saya sudah buat ya sudah buat jadi saya panggil saja deh oke select dbo get only get only date oke oke tulisannya gimana ntar ya get only date oh ya sorry get only date date oh oh sorry tipe ya sudah error otak saya get only date kalau gak mau jalan ya select ntar ini di oh sorry oke disini harusnya ntar select date get get on click oke kayaknya problem data saya ini ntar ntar ya tadi jalan atau error get only date harusnya jalan ya kayaknya database saya error ya oke tadi sih jalan udah saya cobain hasilnya seperti ini ya mungkin lagi problem oke karena sering ini ya kotak-kotak database terus kita lintas lagi ini ini contoh selanjutnya bagaimana sih kita penggunaan untuk skala sponsornya oke ini pertama kita untuk create ya contohnya kita buat create table oke di create table ini table apa sih yang akan kita pakai oke contohnya order ID customer ID employee ID order date ya get only date terus ini insertnya oke kita masukin datanya terus bagaimana kalau seandainya kita mau update dan untuk mau ngecek jadi skala person itu penggunaan data kita gabung-gabung contohnya seperti ini update order set set date di EBO get only date jadi hanya menampilkan ini data oke where order ID contohnya 1 oke kita masukin 1 ya terus select order date required date ship date ini 3 yang kita pakai from order where order date get only date ini hasilnya seperti ini jadi pertama akan kita order date-nya tanggal aja terus ini kita plus 7 dari tanggal 4 plus 7 otomatis 11 untuk ship date-nya ini kita buat untuk tanggal 4 oke jadi ini contoh bagaimana sih kita untuk implementasi atau penggunaannya function-nya oke terus kalau seandainya ini kita mau panggil lagi contoh terhamanya ini ya kita create dulu function-nya contohnya create function contohnya saya kasih nama untuk calculate penambahan jadi penambahan itu adalah untuk A sama B oke kita declare return integer as begin return A ditambah B sama dengan hasilnya nanti jadi kalau seandainya contoh kita masukkan ya kita tes lagi semoga tidak error lagi ya kalau error oke kalau ini kita jalankan ini kan sudah kita buat oke untuk calculate-nya ini ya sum maka hasilnya 135 15 itu didapat dari mana ini dari 10 ditambah 125 itu sesuai dengan source code-nya kita buka contoh kita lihat ini ya ini untuk penambahan jadi ini bagaimana kita untuk implementasinya untuk penggunaan function ini untuk scalar function oke ini implementasinya kalau boleh gak saya pakai yang lain boleh contohnya 5 4 ya sorry tambah 8 oke 12 jadi ini bagaimana untuk penerapannya gak tahu yang ininya ya tadi gak ada masalah atau mungkin ada yang saya otak-atik datanya problem yang contoh pertama oke ini bagaimana kita untuk penggunaan function-nya ini contoh sederhananya ya jadi anda bisa coba-coba function ini biasanya kita pakai kalau saat ini kita membutuhkan data yang cepat oke atau ini ya transaksi yang banyak ya yang perlu logik banyak perlu transaksi yang peri panjang-panjang jadi kita bisa buatin aja function-nya nanti function-nya itu yang kita panggil di aplikasi di isp.net ataupun di t-shark ini contoh sederhana kita untuk implementasi sistem-nya oke terus selanjutnya kita masuk ke table value function jadi disini ini bagaimana kita untuk penggunaan variable di table-nya contoh sederhananya ini seperti ini jadi tadi sudah kita bahas tentang score value function jadi sekarang kita bahas tentang table-nya oke bagaimana penggunaan hotmail-nya ke table untuk function-nya di table-nya ini contohnya sederhana create function apa sih function yang akan kita pakai parameter-nya disini kita langsung seperti ini kita untuk table-nya itu standarnya pakai return return apa sih tipenya as return ini penggunaan table-nya biasanya dikombinasikan itu dengan perintah segment select ini contohnya ya terus nanti kita juga bisa tambahkan untuk penggunaan bejin dan m di value table-nya kita lanjut ini contoh sederhana bagaimana penggunaannya oke pertama kita create dulu ya create function contohnya function-nya itu saya kasih nama great product category jadi disini saya mau penamaan untuk product oke deklarasinya seperti ini oke jadi saya ingin kalau seadanya category saya masukin dua hasilnya apa saya masukin tiga hasilnya apa oke jadi disini create function get product table jadi apa yang akan mau kita tampilkan itu adalah kita penggunaannya table oke sesuai dengan judulnya yaitu untuk table terus ask apa yang mau kita tampilkan contoh sederhananya adalah select bintang from product where edit category edit category ini nanti kalau kita input dua otomatis dia akan tampil dua oke penerapannya seperti ini oke eh sorry yang ini ya kita n get product category ya terus selanjutnya 1 oke bentar ya fn get product kategori oh select bintang oke sudah malam ya kayaknya sudah teler keluar kali ini select bintang from invalid oke yang ini dulu jadi disini kita untuk menampilkan data ini datanya kita sudah buat table nya jadi pedomanya itu dari produk ya ini saya mau menampilkan hanya untuk tiga saja kategori tiga oke jadi ini kita untuk menampilkan table nya oke table nya yang keluar itu adalah EAN 304 305 kategorinya tiga tiga oke ini contoh sederhana bagaimana sih untuk penerapan skalar skalar value function dan table value function oke jadi function ini utamanya yang akan kita bahas ada yang mau ditanyakan oke silakan ada yang mau tanyakan atau mau tanya yang lain juga boleh ya silakan jangan khawatir chapter 14 saya gak akan ngasih projek anda tapi minggu depan saya kasih materi mungkin jelasinya sebentar ya karena saya mau ngecek satu satu projek anda oke ya mungkin satu kelompok bisa 20 menit atau 15 menit saya cek ya usahakan jangan sampai ada bug atau error oke jadi kalau ada bug berarti anda harus kerja keras karena projeknya itu dua minggu lagi kita kan uas ya oke bener kan dua minggu lagi kita uas iya hindrawan hindrawan vera kuasnya kapan dua minggu lagi ya enly oke benar ya sekarang kan pertemuan 14 berarti dua minggu lagi minggu depan chapter 15 saya cek satu-satu projeknya ya contohnya kan harusnya isi ada data 3 isi 2 kita save ada apa sih notifikasinya dan lain-lainnya gitu jadi saya cek satu-satu produknya apa projek yang anda buat oke dua minggu lagi anda uas habis itu baru masuk ke semester 4 semester 4 itu ada pemilihan jurusan ya oke pemilihan jurusannya itu ada dua itu sistem informasi sama DKV ya desain komunikasi visual itu lebih ini lebih anda lebih ke multimedia kalau pemograman mungkin akan ketemu dengan saya dan ya karena saya lebih fokus sengaja di pemogramannya oke ada yang mau ditanyakan silahkan ayo kalau seandainya pak mau tanya pak boleh silahkan yang tidak paham atau kurang jelas ya karena materinya kenapa kok saya ngasih cash tadinya sedikit-sedikit ya saya lebih ini ya nanti kalau saya kasih cash tadi agak susah banyak kan kita kan gak di lab gak tetap muka langsung ya takutnya nanti anda ini gak terlalu paham jadi saya ngambil yang simple yang simple yang penting basicnya anda paham baru nanti anda tinggal ngembangin aja kecuali kalau kita di offline class atau di lab ya pasti saya kasih cash tadi yang agak berat-berat nanti supaya anda bisa discuss dengan saya gitu nanti kalau kuliah online kasih cash berat-berat kan gak ada respon sama sekali ya kasih yang gampang-gampang aja anda gak mau bertanya apalagi kasih yang susah gitu oke ya silahkan ada yang mau ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan juga boleh oke saya percaya project anda kan sudah 80-90% ya jadi minggu depan kalau saya tes itu pasti tidak ada error oke nanti satu-satu saya discuss oh kurang ini nanti tambah ini ya oke karena kan kemarin-kemarin saya cuma lihat sekilas saja saya gak terlalu fokus tujuannya kenapa supaya anda jadi dulu ya jadi dulu baru di chapter 15 saya pretelin saya detelin satu-satu oke baru nanti chapter 16 kan was ya was kan kita tidak ada kuliah tidak ada hitung-hitungan jadi by project oke usahakan project anda sudah oke semua sudah gampang gitu oke ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan silahkan yang bingung silahkan anda tanya ya ayo silahkan ada pertanyaan ayo ada pertanyaan soal materi function fcl servernya jadi ini function itu tergolong dari di fcl ya transaksi fcl struktur kredit language biasanya si ini adanya di fcl server sama oracle oke di maycl saya kurang update ya karena saya mainnya itu kalau gak oracle excel server kenapa seperti itu pak iya karena laptop saya tidak boleh install maycl itu dianggap ilegal karena di kantor biasanya pakai excel server kalau main skl ada juga oke saya juga ngajar ini ya tomograman mobile itu semester 3 ti semester 5 itu saya fokusnya ke hybrid tomogram hybrid jadi pak contoh ipa ada gak pak ada kalau mau contoh boleh oke eee mozilla ini ya ini kebetulan webnya belum jadi sih ini punya saya ya ini contoh contoh ipa siapa tau nanti di pertemuan selanjutnya kan ada class dengan saya itu nanti biasanya seperti ini ini implementasi bagaimana sih kita membuat json ya javascript object notification sama mycl oke ini contohnya ya terus bagaimana penggunaan crud json ya kalau anda ngambil tomograman mungkin suatu saat ketemu dengan saya lagi ini contoh sudah nanya ya oke jadi saya lebih ke spesialis untuk tomogramannya ada yang mau ditanyakan silahkan atau ingin coba-coba pak bapak ada gak contoh-contoh buat android terus contoh mobile app ada semua saya sharing di youtube tujuannya kenapa kalau ilmu kalau kita simpan-simpan nanti hilang lupa semakin ilmu kita semakin dibagi semakin sharing itu semakin banyak ilmu kita berkembang itu prinsip saya mungkin beda orang beda prinsip jadi makanya kalau saya ada sesuatu yang baru sudah saya sharing aja ya siapa tahu nanti yang bisa pakai silahkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan silahkan sudah jelas semua sudah paham ya kalau tidak ada pertanyaan minggu depan jangan lupa ya siapkan aplikasinya hari ini saya tidak akan ngasih tugas sampai selesai supaya anda lebih fokus untuk ngerjain proyeknya karena minggu depan saya mau tanyain satu-satu saya penglihat seberapa sampai mana aplikasi anda ya materi lalu kenapa pisu silahkan jadi ini pak di data besi kan saya block up nya di tempat saya ada yang lockout date nya itu memang 0 karena memang sebelumnya pas itu belum merahsikan jadinya belum terisi jadi ada 0 pas saya buat looping nya dia jadinya ada yang bolong karena 0 itu ya iya karena 0 itu cuman sudah saya masukkan ini if local date is not 0 tapi dia tetap 0 nya udah dihilangin are login not 0 itu artinya kan gak tampil kan harusnya harusnya kan kalau misalnya yang ini herangan itu caranya kira-kira bagaimana jadi kalau 0 dia langsung loncat ke gak langsung kosong tapi langsung langsung ke 9 lanjutkan jika if kalau if nya dihilangin hasilnya gimana bisa t visions mbak ya 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 ini ya ya tetap tetap ya love 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 oke ini untuk menampilkan data kan well udah login logout from table admin on admin sponsor ini punya kisu ini dia kebaca yang kosong harusnya nilainya ke 9-10 gitu kan kosongnya di tetap ya sekus-sukur coba tambahkan lagi if-nya lagi if yang tadi ya pak iya sudah tambahin pakai ini gak break atau continuous gitu yang continuous itu sudah pak tapi dia jadinya tereksekusi terus kalau kasih continuous itu ya supaya kalau if jika not nullnya kalau isilahnya kosong itu needle lantung continuous ke sos apa ke looping selanjutnya gitu berarti kayak gini ya berarti is berarti kalau is pakai continuous continuous ya if continuous ya jika sisanya nilainya nul atau not null ya nanti dia akan looping atau dia akan lanjut ke yang bawah ini yang dibaca gitu coba disuruh tambahin continuous ini ya coba oh di eksekusi ya pak iya misalnya kan untuk ini ya skip perulangannya ya supaya berulang lagi itu kan istilahnya kan kita akan mau ngilangin yang ini kan mau ngilangin yang nulnya kan jadinya gak terhenti pak ha gak terhenti ya iya tapi kalau di stop dia langsung bisa langsung nyambung enggak jadinya terhenti di 8 pak di 8 aja yang selanjutnya gak keluar ya gak keluar berarti gak harus pakai continuous ya itunya coba aja kita otak-atik ya itu jika free-nya kosong jadi kesekip gitu kan kalau if aja dia ini ya masih tetap spasi ya iya pak kalau ifnya dihapus jadinya dia spasi karena kita kan mau lanjutin ya kalau pakai cash gimana oke belum coba coba ya pakai cash atau pakai yang lainnya biasanya biasanya sih kalau if itu harusnya langsung ini ya langsung nyambung kan jika nul nanti skip kan atau pakai continuous continuous kan contohnya kan kita mau gak menampilkan yang tadi untuk continuous-nya itu yang apa load-loadnya itu udah bener pemanggilannya seperti itu Gisu iya pak ini kan update-nya yang jadinya kalau dianung kan berarti keskipan pak kalau skip berarti harusnya dia lanjut ke yang selanjutnya iya karena kita kan ada continuous ini kan kalau seandainya nilainya kan memenuhi syarat ya bener kan nanti kan keskip dan lanjut ke selanjutnya ke nilai selanjutnya kan tapi ini dia berulang-ulang ya jadinya jadinya yang keskipan terus iya coba aja nanti kisik kirim ke saya ya biar saya bantu ceknya kan kalau lihat sekali kan gak bisa kan harus di otak-atik dulu ya oke next ada lagi yang mau ditanyakan ya kasih gak iya untuk menghemat waktu ya ayo ada yang lagi mau ditanyakan nanti kirim aja kisik ke saya nanti saya bantu ceknya ya oke pak terima kasih pak silahkan silahkan ada lagi yang mau ditanyakan ayo kita tenaga sias-sias ya karena besok mau bikin tadi kerja pasti capek ya sama-sama gak apa-apa demi masa depan yang lebih baik lagi bener kan ada lagi ada lagi yang mau ditanyakan silahkan oke ya kalau tidak ada pertanyaan materi kita sampai disini lagi mungkin Anda mau makan mau mandi mau weekend mau istirahat ya jadi chapter 14 saya tidak ada ngasih tugas tapi chapter 15 nya saya mau cek project Anda satu-satu jadi pastikan project Anda itu tidak ada error ya kalau ada error sih dikit-dikit apa gitu ya oke sampai ketemu minggu depan jangan lupa pakai masker jaga kesehatan dan selamat malam ya oke selamat malam